Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kenapa lu kebukin kenapa lu pukul ikutin dia mereka datang jauh-jauh ini ke Antokya mendakwakan agama gak minta upah gak minta bayaran mereka itu orang-orang pilihan siapa yang ngomong nih siapa yang ngomong Habibun Azhar agak berat ya apalagi lapar begini lapar gitu jadi Habibun Azhar ikutin ini orang bahwa kebaikan orang ini menolak balak orang ini menolak bencana menjelaskan kita daripada jalan yang gelap jalan yang terang beneran kenapa lu kebukin kenapa lu sakitin kata siapa Habibun Najar ini orang-orang penduduk Antokya melihat Habibun Najar Masya Allah bukan orang bukan siapa-siapa bukan orang hebat kok model gue model gue dinasihatin sama anak kemarin jadi penduduk-penduduk kota Antokya tersinggung dengan omongan siapa Habibun Najar akhirnya apa Habibun Najar ah betul dilempar pakai batu malah disitulah Habibun Najar wafat ketika dalam keadaan wafatnya dalam keadaan wafat itu Habibun Najar dia mendengar Allah subhanahu wa ta'ala turun ke wah padahal dia bukan nabi nih bukan ha bukan nabi tapi ketika dia cacat sakratul maut wa antum hina izin tangzurun Masya Allah dalam Quran ketika sudah sakratul maut ini mata kita batin kita itu sudah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya disitu Allah turunkan al-ayat kilat khulil jannah kilat khulil apa kata Allah kepada kepada Habibun silahkan masuk syurga kilat khulil jannah kilat khulil jannah masuk syurga ini dia dalam tafsir kalimat ini menerangkan bahwa Habibun Najar itu karena dia sudah bela agama digugugin dilemparin maka Allah subhanahu wa ta'ala persilahkan dia masuk syurga dari kepada dia mau dari mana dia mau dia tidak memiliki proses hisap tidak ditanya dikubur tidak ditanya dosanya masa lalu tidak dihisap hartanya karena dia bela bela agama maka Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia masuk ke syurga di mana dia mau makanya sering kita dengar ada orang masuk syurga tanpa hisap kenapa kok langsung Habibun Najar kok diberikan kemuliaan seperti itu bela agama baru itu bela agama tapi Allah berikan dia ganjaran yang luar dia karena pada saat itu diantoknya banyak orang pintar banyak orang hebat banyak orang berpengalaman banyak orang yang masya Allah intrektual tapi mereka diam agama mereka dihina mereka diam agama mereka dihina jadi adik-adikku sekalian kalau mau dengar cerita-cerita agama ada orang masuk syurga tanpa hisap ini awalnya sekiranya kawan-kawan gue tahu bahwa bela agama itu bisa masuk syurga tanpa hisap masya Allah ya itu disuruh yasin itu disuruh berapa kalau gak salah disuruh yasin ayat 26 kilad hulil jannah ko laya layti ko laya layta komi ya alamun ya sayang sayang katanya sayang banyak orang gak tahu kalau bela agama itu akan membawa kita masuk syurga tanpa hisap ya makanya banyak sekarang kan orang-orang dulu atau orang sekarang terutama orang siapa yang baca syurga yasin di malam jumat dia akan mati tanpa hisap enak aja baca yasin masuk masuk enggak memang betul surat ini ada di surah yasin orang yang mati tanpa hisap itu ada di surah yasin tapi bukan gara-gara baca surah yasin kita masuk surah tanpa hisap enggak bela agama dulu bela agama dulu udah baca yasin dapet besek ustadz tiga orang biasa satu ngambil kuenya udah dipilih kalau ustadz udah ada tentenganya masuk surah enggak bela agama lulu makasih minta kepada para adik-adik semua ini persiapkan diri kita buat syah anak-anak anak-anak palestin ditanya udah besar mau jadi apa presiden no dokter no artis no apa katanya kami ingin mati di jalan Allah anak-anak kecil ingin mati di jalan Allah ada ada jazbah ada jazah kenapa karena dari mulai proses dalam kandungan juga luar biasa kenapa mereka muncul orang-orang hebat sekarang di palestin orang-orang hebat di pakistan orang-orang hebat di india parla daerah-daerah yang luar biasa islam di pakistan umur lima tahun biasa apas quran di palestin lima tahun biasa apas quran kita udah tua pada ngelecehin quran bener ngelecehin quran awal tadi ustaz bilang dua kewajiban kita kewajiban kita yang pertama udhulu fisil nikah menyempurnakan agama menyempurnakan agama baik dalam syariat dalam syriahnya dalam munakahat dalam munakahat hukum nikah kita kan nikahnya hijab kabulnya aja udah habis hijab kabul bikin kenapa habis hijab kabul doa dan muta sawer sawer bagaimana kita mau sempurna betul gak betul syariatnya bukannya sholatnya aja munakahatnya jual belinya lalu kewajiban yang kedua adalah bela agama di bawah di bawah guru-guru kita menjadi anak yang sholat menjadi anak yang sholat untuk jadi sholat itu gak gampang enggak gampang kalian berapa tahun lagi ajaran mau guru disini paling lama tiga tahun betul gak tiga tahun kadang-kadang aduk bener anak kalau dikasih makan yang haram walaupun jibril gurunya tetap sablang bener maka sebenarnya dukungan orang tua supaya anak itu jadi cerdas anak pintar anak coleh hanya satu kasih dia makan yang halal masih halal buang riba dikasih buang riba buang kredit motor gimana ini maaf-maaf nih kita kadang-kadang cuak-cuak tapi mobil masih kredit riba riba itu tau gak dosanya 70 kali sama dengan menjinahi makan lo besok kredit motor lagi tuh riba orang gak tahu nih dimana lo ngomong bener orang lo masih riba ini riba itu riba ini kredit itu kredit gimana kita mendapat jasbah bagaimana kita mendapat kekuatan bagaimana islam bisa diberikan kekuatan halal hatinya rentalnya karena hari-hari makan yang haram betul coba anak sekarang kalau dulu ngaji depan burunya sekarang berarti karena lontong lontong haram udah jauh pada marah jangan pada marah kredit itu haram kapan punyanya ustad yang masih punya kalau masih haram betul kadang-kadang ngomong sok suci mas kredit ini sok suci mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan amin 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 amin